Oke dimanapun sahabat Lugas TV berada di hari Senin 23 Januari 2023 Tentunya kita dari outdoor Lugas TV Selanjutnya ingin mengikut ya terutama bagi sahabat-sahabat Lugas TV yang beragama Ataupun beragama Buddha, CNS ya tentunya sahabat-sahabat kita dari Mandari Oke disini kita akan menyampaikan salam-salam kita Terutama selamat tahun baru Imlek, tahun Gerinci Air, Kongsu Bacai Sahabat Lugas TV tentunya kita akan sampaikan beberapa informasi Sejauh mana sejarah Maksudnya Caila atau Mandari di Banten khususnya di Tanah Jawara Oke liputan khusus kita dari tahun 2022 yang lalu Yaitu tahun babi ya, macan ya, macan ya, tahun macan Tim kita mewawancarai ke Fiara yang ada di Banten Lama Yaitu kameraman kita, Khori, reporter kita Agus Bagaimana kondisi liputan tersebut kita akan putarkan untuk sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Semoga terhibur ya, ini spesial liputan Lugas TV tahun 2020 Vihara Afolokaitsvara merupakan salah satu vihara tertua di Banten Yang dibangun sejak abad 16 yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten Kawasan Banten Lama, kecamatan Kasemen, kota Serang Vihara ini didirikan oleh sebagian pengikut putri Tiongkok Yang bernama Ong Tien Nyo Yang masih mempertahankan agama buddhanya pada tahun 1652 Di desa Darmayon yang merupakan pedagang dari Tiongkok Namun meski demikian, sebagaimana bukti sejarahnya Dapat kita lihat dengan berdirinya vihara ini dekat masjid pacinan tinggi Yang didirikan oleh pengikut putri Ong Tiong Nyo yang beragama Islam Vihara ini memiliki luas mencapai 10 hektare Dengan altar Dewi Kwam Im sebagai altar utamanya Di samping kanan dan kiri terdapat patung Dewa-dewa yang berjumlah 16 Dan tiang batu yang berkira naga Di dalam vihara tersebut yang unik terdapat sumur dan cukup tua Yang umurnya 400 tahun yang lalu Pantauan tim Lugas TV di vihara tersebut Warga etnis Tiongkok yang melakukan sembayang hari ini Dengan menjaga prokes atau protokol kesehatan dan secara khidmat Yang ini kita sedang berada di salah satu vihara Tepatnya ada di sekitar Banten Lama Kebetulan hari ini dari Imlek atau Chinese New Year Kali ini saya coba bertanya-tanya dengan Kepala Humas Salah satu vihara ini dengan Pak Romo Romo siapa? Pak Romo Asagi Pak Romo Asagi Siapa udah tanya-tanya sedikit tentang Pertama masalah ini Imlek itu untuk Menjaga orang-orang Chinese itu Spesialnya apa ini? Baiklah Imlek yang kita ketahui sekarang ini Ini adalah sebuah perayaan menyambut musim cemi Ya berdasarkan perhitungan lunar kalender Imlek sendiri berarti im adalah bulan Lek adalah penangkalan Jadi imlek adalah penangkalan bulan Maksudnya kita bisa mengetahukan Karena di Tiongkok zaman dahulu itu Menggunakan patokan-patokan dalam agrari-agrari Itu kapan bertutuk tanam Kapan kita itu Nah Sebagaimana biasanya kita ketahui Bahwa imlek itu bagi orang ketulian Tiongkok Karena ini pergantian tahun Mereka berharap Apakah tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya Atau lebih buruk dari tahun sebelumnya Makanya Banyak orang berkunjung ke wikara Memohon Kalaupun Tahun ini dia Baik kondisinya Ya Semoga bisa lebih baik lagi Tapi kalau misalnya kondisi dia itu Berubah tidak baik Semoga Hal yang tidak baik itu menjadi lejam Itulah harapan-harapan mereka Makanya banyak orang yang Berduin-duin ke wihara Di samping ingin mengetahui kondisi mereka Tahun ini Itu bagaimana Sampai contoh begini saja Bapak lahir tahun berapa? 72 72 72 72 Nah 72 Kondisinya biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Nah ada hal-hal memang yang tidak baik Nah Ya kalau orang Tionghoa Itu bersodiak tikus Ya bersodiak tikus Jadi mereka berharap Dengan imrek ini Mereka mengetahui Oh kondisi saya semacam itu Larinya ke Sio Kalau tidak salah ya Iya Ke Sio ya Ada Sio Sio-nya ya Iya Karena Perhentukan imrek itu Dilambangkan dengan 12 Sio Ya tahun ini adalah Sio macan air Oh jadi tahun ini Sio macan air Iya Bukan hoki saja Iya Artinya apa itu kalau Sio macan air itu Sio macan itu adalah suatu Kondisi perubahan Ya Suatu perubahan Kita berharap semoga benar Baik itu perubahan ekonomi Perubahan lain dan sebagainya Dan kita berharap juga Semoga covid ada berubah lah Amin Gitu Romo kembali lagi ke wihara Wihara ini salah satu wihara yang terbesar di Banten Saya kira saya lihat ya Baiklah Kira-kira berdirinya tahun berapa ini Oke Wihara ini Saya berawal Wihara ini dibangun Ya Berawal dari kedatangan putri Tionghoa Yang bernama Ong Tinyo Mereka merapat di depan kali depan Kali itu namanya Kali Kemiri Ya Setelah merapat Kapal tadi Kalau berangkat keluar Harus menunggu arah angin barat daya Karena pakai layar Sambil menunggu arah angin barat daya Semua turun Termasuk putri Ong Tien Putri Ong Tien itu minta pas jalan Sebagai kewengkapan belayar Nah Disebutkan pada saat itu penguasanya Adalah Sarif Hidayatuloh Nah setelah bertemu Singkat ceritanya menikah Setelah menikah Putri Ong Tien tadi diboyong ke Cerbon Bergabunglah dengan wali Songo Jadilah sunan gunung jati Kita tidak ceritain putri Ong Tien yang Diboyong ke Cerbon Kita ceritakan anak buahnya Anak buahnya itu anak putri Ong Tien Yang berjumlah 3.500 orang Bermuktin di satu tempat Namanya Kapung Baru Yang sekarang juga namanya Kapung Baru Di Karangantu Mereka membuat sebuah komunitas Tionghoa Nah komunitas Tionghoa Anak buahnya putri Ong Tien Terbagi dua Sebagian memeluk agama Islam Sebagian lagi bertahan pada agama Buddha Komunitas Tionghoa yang beragama Islam Mereka membuat tempat ibadah Masjid Patjinan Tinggi Di sebelah Koramil Nah bagi yang komunitas Tionghoa Yang beragama Buddha Bikin wihara ini Namun awalnya bukan di sini Tidak jauh dari Masjid Patjinan Tinggi Tepatnya di Desa Cermayon Dibangun tahun 1652 Itu di Desa Cermayon Nah pada abad ke-17 Banten terjadi epidemi Sama seperti Corona Menlokal waktu itu Banyak yang meninggal Oleh pengurus wihara di sana Patung Dewi Kuanim Yang dibawa oleh Petiokin Sekarang itu Anda bisa lihat Masih ada Dibawa ke Leling Kapung Sebagai tolak bala Nah ternyata berhasil Nah karena warga abad kebanyakan Banyak yang sebanyak terselamatkan Kang Jeng Sultan pada saat itu Menghatiakan Sembilang terselamat di depan ini Pindahkan secara dari Desa Cermayon Ke sini Sekarang Pabalik Tentang 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 Termin Terima kasih Tentang 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 itu yang dibawa dari sana jadi yang berjumlah ini asli ya ya asli itu jadi kalau itu nyetak ada ya karena hilang oke oke sahabat Lugas TV dimanapun anda berada demikian tadi cuplikan ataupun amat nah apa spesial liputan tahun Inrek yaitu tahun 2002 yang baru ya kita memang tiap tahun pasti setiap Imlek pasti kita kesini dan beberapa bulan tiga bulan tapi tetep wiharanya dari tahun ke tahun ke wihara sini ya Banten lama ya biasanya berapa dalam sehari ini berapa kali sembahyang untuk agama buddha ini di wihara ini kalau kita sembahyang itu itu kan pagi pagi dan sore kalau pagi kita memohon berkah untuk hari ini keselamatan kesehatan dan semuanya setelah sore kita pun mengeja puji syukur karena berkah yang telah diberikan pada hari ini kita semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan itu sih ini dilakukan dari tanggal satu ini sampai tanggal 15 Cak Gomeh atau memang hari ini aja pas Imlek aja loh persembayangan Imlek itu kan kita kita dari mulai dari tanggal 11 Imlek Cia Gwe Ciait sampai tanggal 15 Cak Gomeh tapi itu khusus untuk diwihara tapi kalau kita di rumah kita menjalankan seperti biasa pagi kita sembahyang sore pun juga kita sembahyang karena tempat adalah sempat kita datang tapi kalau niat kita mau dimana saja itu kalau tadi saya lihat ada beberapa titik yang bapak sembahyangnya itu apa nama untuk yang titiknya itu lho Pak kalau kita boleh tahu maksudnya memohon dengan siapa gitu dan ada beberapa kita kalau kita di depan itu sama Tianti Kong Oh dan yang kedua itu yang melihat Sampuan Tahiti yang ketiga baru melihat Dewi Kuan Im dan yang pengiring-pengiring lainnya gitu Pak Oke terakhir terakhir saya mau tanya di tahun Sio Macan Air ya betul harapan ke depan gimana Pak saya berharap yaitu salah satunya pandemi cepat berlalu dari Indonesia dan ekonomi kembali normal karena kita sendiri sebagai di dunia marketing itu sangat berpengaruh banget dari tahun 2000 itu sangat benar-benar pengaruhnya cukup besar karena kita di marketing jadi kita memohon pun juga sama para Dewa para Sinbeng para Sun yang ada di sini dan para leluhur kita juga kita memohon semoga semua makhluk hidup berbahagia serta pandemi ini cepat berlalu dari tadi kita ngobrol tapi belum Bapak belum memperkenalkan diri saya Hadi Nata kalau nama China saya Limqin Liang tinggal di Kedaung Barat sepatan timur Tangerang Banten terima kasih mbak Maya terkait imlek ini Mbak Maya ada di sekitar wihara sedang apa nih Oh sedang melakukan aktivitas untuk sembahyang atau memang mau lihat-lihat wihara ini atau memang Mbak Maya sebagai apa menganut agama Buddha untuk sembahyang di wihara ini Oh di sini kebetulan Oke sahabat tugas TV dimanapun anda berada nah cukup bisa saya sampaikan bahwa sejarah khususnya di provinsi Banten bahwa sudah ratusan tahun klenteng ada masuknya dari daratan Cina ke daerah Banten tempatnya itu di Karangantu ya kota Serang saat ini pemerintahnya ada di kota Serang tentunya apa yang bisa saya sampaikan sahabat tugas TV bahwa ratusan tahun yang lalu bahwa Banten ini sudah kental tentang toleransi ya dimana ada klenteng ada klenteng dan ada piara dan mesjid yang berdampingan sampai saat ini artinya para masyarakat dahulu sudah terjadi komunikasi yang baik antara pendatang dan pribumi mudah-mudahan terus ini berkekuatan terus artinya saling kuat sesama masyarakat Nusantara tentunya yang didasari oleh Bineka Tunggal Ika dan NKRI Undang-Undang 45 Oke sahabat tugas TV dimanapun anda berada tentunya bisa saya sampaikan juga bahwa Banten ini saat ini kondisi cuaca sangat mendung dan hujan hati-hati kepada sahabat tugas TV dimanapun berada supaya selalu menjaga kebersihan supaya mengurangi potensi adanya banjir di lingkungan kita masing-masing sahabat tugas TV sekali lagi kami dari redaksi lugas TV menyampaikan selamat tahun baru Imlek 2023 yang dikatakan CEO nya adalah CEO tahun kelinci air yang mungkin makna dari hewan kelinci bisa kita lihat adalah lembut tentunya ya dan lincah ya kelinci itu gerak cepat ya kan mudah-mudahan sahabat tugas TV dimanapun anda berada di tahun 2023 ini apapun program-programnya apapun rencana-rencananya bisa bergerak cepat dan tentunya juga harus bijak menentukan ya hal-hal yang diluar daripada yang tidak kita inginkan kami tim lugas TV pamit dari udara ya sekali lagi selamat tahun tahun baru Imlek 2023 selalu diberkai di tahun ini selamat menikmati